A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Apakah memakai behal gigi disertai dengan mencabut 1-2 gigi pada saat memasangnya Bagaimana dengan wig dan extension rambut Apakah keduanya termasuk atau hanya extension saja Saya sudah bahas tadi sebenarnya Kalau itu darurat sekali Mungkin karena memang dianggap ada orang giginya tumbuh lebih Harus dicabut Kalau enggak maka jadi masalah Dia pakai behal atau tidak memang itu mengganggu Maka dicabut karena masalah Karena memang itu malah mengganggu pencernaan Malah mengganggu gusi sering luka gara-gara giginya lebih dan seterusnya Tidak ada masalah Kalau disitu ya Tapi kalau hanya sekedar dikatakan oleh dokternya Ini kayaknya lebih bagus nanti kalau giginya ingin dicabut Walaupun sebenarnya tidak ada efeknya Itu tidak boleh, jangan Kalau wig jelas tidak boleh teman-teman Ini manipulasi Sama saja Untuk memakai wig Kita boleh dalam Islam Ini pendapat umumnya jumlah ulama Boleh kalau rambutnya keriting diluruskan Tidak masalah Atau orang lurus mau dikeritingkan Itu masih umum pendapat ulama Karena dia hanya mengubah model Model saja Tapi rapi rambutnya asalnya tidak diganggu-gugat Dia hanya mengubah Seperti orang sisir ke belakang dan orang sisir ke samping Umum saja boleh Atau orang mau pakai kopi putih atau kopi hitam Tidak ada masalah Hiasannya gitu Tapi yang disini Kalau pakai wig palsu Bukan dia sebenarnya bukan rambutnya Tidak boleh Sama saja tadi dengan Menyambung rambut Masuk dalam narangan Bagaimana hukumnya jika seorang wanita merokok Tapi dia tetap taat terhadap semua perintah agama Saya juga Kenapa ketawa Ketawaan itu sudah jawabannya Saya juga sering menasihati teman wanita di tempat saya bekerja Agar ia bisa menjadi lebih baik Bagaimana hukumnya Ustaz? Karena saya laki-laki dan selalu menasihati Teman wanita yang mengajak untuk ikut pengajian Pertama sekali mendakwai Lawan jenis ini ada batasannya teman-teman sekarang Jangan untuk bilang ini kena dakwah terus sering mengajak ngobrol Alasan Jangan Tidak usah masuk ke situ Kalaupun mau nasihatin ada batas syari'i Mungkin ada jadwal pengajian kita ngirim umumnya di teman-teman kantor Ada grupnya Itu mungkin Tapi ngobrol berdua dengan alasan mau nasihatin Kaluat Haram Tidak boleh Nabi S.A.W Kata Nabi S.A.W Laki-laki dan perempuan kalau berdua Yang ketiganya Syaitan Paling fahsir Pak Yoyo Syaitan Tidak boleh Kalau masalah wanita merokok wanita itu pria sama sekali haram Tidak boleh Dari sisi mana rokok mau dilihat halalnya Semua dokter Semua ulama yang masih kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah Semua orang yang berakal sehat Menganggap rokok itu memang tidak baik Bagi teman-teman yang masih merokok Kalau antum anggap baik Coba beliin rokok istri Beliin rokok anak Baik juga sekalian kasih rokok Kalau bagus kasih aja sekalian Memang tidak baik Sampai lulus menyebabkan kanker segala macam Importan apa Kayak tidak bisa baca tulisan Saya tidak tahu Saya berharap satu waktu nanti di Indonesia Iklannya itu Mudah-mudahan hilang sama sekali Tapi karena mesti fotonya kecil Tulisan rokok bisa membunuhmu besar Baru tulisannya warna merah Biar kapok sekalian Tapi kalau begitu juga masih mau rokok Ini luah biasa Entah jin dari mana ini Syaitan dari Yang mendekatin Berbahaya sekali teman-teman sekalian Baunya gak enak Menyebabkan penyakit Kenapa Dan kalau ada orang mengatakan Saya merokok Saya butuh waktu meninggalkan Ini persepsi Itu cuma sugesti antong Bisa kok Minum susu yang bermanfaat Dan waktu itu Lebih baik ditinggalkan Apalagi perempuan Saya heran kenapa Yang seperti ini Dianggap seperti sebuah prestasi Kalau laki-laki merokok Dianggap maco Maco dari mana Dia batuk-batuk Dan nanya sakit Tidak jambung Baru selalu iklannya dusta semua Penipuan Wakil-laki yang berotop Segala macam Bohong Dusta Dari mana orang merokok Bisa begini Tidak mungkin Ini jelas tidak baik Kalaupun mau dinasiatin Apalagi sama lawan jenis Hati-hati Hindari khaluat Dan memang ada batas syari Kita ingatkan Bahwa itu tidak boleh Kirimkan artikel tertentu Sudah selesai Selebih itu Tidak usah lagi dicampuri Kita tidak usah terlalu dalam Memasuki wilayah orang Lawan jenis Dalam berdakwah Kalau sesama jenis Silahkan Kita bisa menemani Bisa ngobrol Bisa sama-sama ke masjid Bisa makan sama-sama Itu tidak ada masalah Kita bisa misalnya Meminta orang lain Yang menasih Dan itu sebatas itu saja Kita tidak usah Mau menjadi pahlawan Yang lebih kepada orang Yang memang dasarnya Yang melanggar agama Dan kita sudah nasihatin Dan tidak mau terima Cukup sampai situ Masya Allah Doanya panjang sekali Sama-sama insya Allah Semoga Allah s.w.t Menjaga ustaz Menjaga kesehatan ustaz Dan keluarga Merimpahkan rezeki Dan harta Dan merimpah Dan halal Amin insya Allah Jazakallah Kalau di tubuh Ana Sudah ada tato Dari masa lalu Ana dan baru sadar Hukumnya setelah mengaji Bagaimana sih ke mana Kadang anda suka tutup-tutupin Pakai lejin Kadang anda cuek aja Seperti anda bilang Seperti saya bilang tadi Teman-teman sekalian Jadi taubat dulu Taubat nasuhan Alhamdulillah Sekarang sudah ikut mengajar Sudah faham kan Kalau itu perangkaran agama Taubat Taubat seperti antun Baru lahir lagi Karena dalam hadith Nabi s.w.t Yang sahih berbunyi Alhamdulillah Taubat mengampuni Semua yang lalu-lalu Sudah bersih semua Sekarang tinggal Bekasnya Tadi saya bilang Khidab dan taruh ulama Ada yang mengatakan Dan ini pendapat yang paling baik Kalau bisa dihilangkan Maka bagus Bisa dihilangkan Maka bagus gitu kan Dengan cara apa Itu mungkin Antum lebih tahu Karena itu Sudah Antum melakukan Pasti Antum tahu Bagaimana cara menghilangkannya Kalaupun tidak Boleh ditutupin Dan lebih baik ditutupin Karena ini kan termasuk Pelanggaran agama ya Ada bekasnya Maka sangat baik Menggunakan dengan panjang Misalnya menutupi Itu lebih aman Lebih baik Karena jangan sampai nanti Kalau terbuka Malah orang menilai negatif Padahal kita sudah mengaji Atau mungkin ya Mungkin Muncul lagi syaitan Menggoda kita itu Orang-orang melihat Kamu bertato Apalah segala Mari menggoda Was-was yang akhirnya Membuat kita seperti bangga Dengan pelanggaran itu Maka lebih baik Lebih aman ditutupin Ya